Adanya peningkatan kasus dugaan hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada. Selain itu juga meminta kepada layanan kesehatan masyarakat di Buskesmas, serta rumah sakit gencar melakukan surveillance rutin di tingkat bawah. Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun meminta masyarakat tetap waspada terhadap penyebaran kasus hepatitis akut misterius dengan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Hal itu setelah munculnya kejadian luar biasa atau KLB di Eropa. Hepatitis akut misterius mendapatkan respon dan atensi dari WHO agar setiap negara di dunia waspada terhadap penyebarannya. Di Kabupaten Madiun hingga saat ini masih nihil pasien hepatitis baik varian hepatitis A, B, C, D, E maupun hepatitis akut misterius. Namun demikian, Dinas Kesehatan Setempat tetap mengimbau masyarakat waspada serta menekankan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan surveillance. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinkes Kabupaten Madiun Anies Jaka mengatakan varian hepatitis ini adalah virus baru. Disebut misterius lantaran etiologi atau penyebabnya belum ditahui lantaran pada hasil pemeriksaan hasilnya di luar varian hepatitis pada umumnya. Itu harus diwarpadai, insya Allah masyarakat itu nanti kalau misalkan ada keluarga yang gitu panas, kemudian ada dengan kejaran yang di atas segera ke puskesmas atau dokter praktek di daerahnya masing-masing. Untuk memastikan ini hepatitis yang etiologi tidak jelas atau yang lain. Begitu kemenkes mengumumkan itu untuk kewaspadaan kita sudah koordinasi internal dengan vaksitas-vaksitas kesehatan bagi rumah sakit atau puskesmas untuk mengaktifkan surga ilumnya. Hepatitis akut misterius ditandai dengan gejala awal panas, gangguan pencernaan, mual, muntah, diare, dan jika dibiarkan terus berlanjut bisa menimbulkan gejala kuning, baik di selaput mata dan anggota tubuh lainnya. Masyarakat jika menjumpai keluarga yang muncul gejala tersebut untuk segera ke puskesmas atau dokter praktek di daerah masing-masing untuk memastikan hepatitis biasa atau etiologi.